Di beberapa game, kadang pada saat fase pemilihan hero atau draft pick adalah saat yang cukup membingungkan. Bahkan kadang player udah bingung duluan, bahkan sebelum match dimulai. Hal ini disebabkan karena masih banyak player yang belum tau hero mana aja yang harus dan wajib mereka utamakan daripada mengutamakan hero favorit mereka seperti irritail misalnya. Nah disini gue bukan benci sama user irritail ya. Yang kurang menyenangkan adalah player yang suka auto pick atau asal pick hero yang bukan prioritas utama yang gak harus di pick duluan. Kita akan jelaskan masalahnya pada video ini. Kalau kalian gak sadar, sebenernya ada hero yang harus diprioritaskan terlebih dahulu karena mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi kita berharap setelah nonton video ini, kalian udah tau ya hero-hero mana aja yang harus diprioritaskan atau di pick duluan kalau ada kesempatan. Dan perlu diingat, hero-hero yang akan kita sebutkan ini adalah berlaku untuk meta sekarang, yaitu pada page 1436 di original server. Juga urutannya disini random ya, gak diurutkan berdasarkan prioritas di rank. Sekarang ini, link tetap jadi salah satu hero yang paling sering di-ban karena punya potensi damage yang masih sangat tinggi dan mobilitasnya. Meskipun link sudah terkena beberapa nerf yang besar di dua page sebelumnya, dan ini mungkin akan mempengaruhi cara pandang player ke hero yang satu ini seperti bagaimana Harith jadi kurang diminati sekarang setelah jadi langgan nerf beberapa kali. Tapi gak begitu dengan link, karena sekarang dia masih tetap jadi sangat upper power di mana kalian bisa memanfaatkan keuntungannya dengan menggunakan hero yang satu ini. Atau pastikan kalian melakukan band hero ke yang satu ini kalau rekan satu tim kalian gak ada yang jago-jago amat pake link. Bisa dibilang, granger adalah maxman paling kuat sekarang ini, terutama dengan hadirnya buff merah di map terbaru. Dengan buff ini, maka akan semakin nambah damage dari granger. Gak seperti maxman lain, granger udah bisa beraksi dari awal game dimulai. Walaupun gak begitu, dia tetap bisa farming lebih cepat karena punya potensi damage yang besar yang dihasilkan dari skill satunya. Selain itu juga, dia bisa melakukan spam skill karena granger gak membutuhkan mana untuk menggunakan skillnya. Skill ultimate granger juga yang pasti sangat berguna untuk mencicil darah musuh dari jauh atau mengeksekusi musuh yang mencoba kabur. Bahkan, dia bisa menggunakan hero-hero empuk hanya dengan 3 kali tembakan dari skill ultimate-nya, yaitu Death Sonata. Berikutnya ada X-Block yang merupakan salah satu hero yang juga masih sering terkena band sekarang ini. Tentunya hal ini datang dari kemampuan dan daya tahannya serta damage-nya sakit. User X-Block biasanya bakalan bisa melakukan atau mendominasi early game hanya dengan melakukan spam skill satunya. Skill ini juga berguna untuk melakukan pemotongan jalur minion atau cut minion karena dengan skill ini X-Block akan melakukannya dengan cepat. Tidak jarang, kadang user X-Block selalu nyoba memotong jalur minion pertama di top lane, lalu lanjut ke buff merah dan berharap bisa buat mencurinya. Selain itu juga X-Block sangat bisa diandalkan saat situasi teamfight, terutama dengan mengandalkan skill ultimate-nya yang bisa menghasilkan true damage dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin ini akan jadi pernyataan yang sedikit mencolok, tapi kufra ini nyatanya jadi tank terbaik sekarang ini. Itulah alasan kenapa masih banyak player yang melakukan ban ke tank yang satu ini. Menurut gue kufra ini harus jadi prioritas utama ke semua team atau ke semua player karena dia punya paket skill yang sangat lengkap. Pertama dia punya stun dari skill satunya sekaligus, skill ini yang bisa bikin musuh kaget karena jaraknya yang sangat jauh. Selain itu juga kemampuan andalanya dari kufra ini bisa meng-counter semua skill atau spell blink seperti flicker dengan skill 2-nya yang di waktu yang sama juga bikin kufra semakin keras. Tentunya ini jadi salah satu skill yang sangat mengganggu dalam game karena ini juga bakalan ngasih damage berdasarkan maksimal HP-nya. Dan yang terakhir tentu skill ultimate-nya yang bisa jadi alat yang sangat bagus dengan kemampuan crowd control area. User kufra yang kuat biasanya bisa membuat atau memudahkan rekan satu tim untuk membunuh banyak musuh sekaligus. Berikutnya ada kajah yang juga selalu jadi prioritas utama untuk dipik terutama di kompetisi atau pertandingan profesional. Tentunya hal ini jadi atau terjadi karena kajah memiliki kemampuan atau skill yang sangat berguna untuk melakukan geng dan mengamankan kill yaitu dari skill ultimate-nya. Kajah juga jadi salah satu pertolongan terbesar untuk mid laner supaya bisa melakukan rotasi lebih cepat dengan membersihkan minion lebih cepat. Selain itu kajah juga jadi salah satu support terbaik untuk hero-hero yang bisa membunuh musuh dalam sekejap mata seperti Gushen. Tapi dengan durasi ultinya ini hampir selalu memungkinkan untuk mengamankan kill selama targetnya bukan hero-hero yang tanky dan kajah gak sendirian ya. Menguasai hero lock mode nampaknya adalah hal terpenting untuk menguasai kajah. Berikutnya kalau kita ngomongin Gushen tentu semua orang udah tau bahwa dia juga jadi salah satu prioritas peak karena burst image-nya yang gak ada obat. Dengan combo dan timing yang tepat Gushen juga bisa dengan mudah melawan hero-hero empuk di early game terutama kalau udah mencapai level 4. Dengan ini dia bisa jadi andalan tim dan mendominasi permainan terutama di early game. Tapi juga kadang Gushen ini gak terlalu berkontribusi dalam situasi teamfight ketika skill ultimate-nya lagi cooldown. Nah dan kalau Gushen gak berhasil menjalankan dominasinya di early game maka dia bakalan kesulitan untuk mengembalikan keadaan di mid game atau bahkan di late game. Kalau hero yang satu ini jangan ditanya lagi ya bisa dibilang Esmeralda ini adalah hero yang gak ada matinya dari awal kemunculannya sampai sekarang. Hero yang satu ini harus jadi prioritas peak kalian karena kemampuan damage sekaligus pertahanannya yang begitu besar. Damagenya bisa dibilang sangat unik karena dia bisa menghasilkan psikal dan magical damage dalam waktu yang bersamaan berkat kemampuan dari skill pasifnya. Esmeralda akan mengabaikan shield yang dimiliki lawan dengan kemampuan tersebut. Dia juga bisa punya kemampuan untuk mengabaikan skill lawan dengan skill satunya sekaligus ngasih damage tambahan. Tapi Esmeralda ini relatif mudah dikontak dengan hero-hero yang punya efek crowd control dan slow. Tapi kalau dia berhasil menguasai game di awal maka kalian bakalan lebih susah lagi buat menghadapinya. Kalau kalian ada di tier legend ke atas maka kalian akan menyaksikan seberapa sering estes terkena ban. Sepertinya estes ini balik lagi jadi meta ketika sekarang player lebih butuh pertahanan yang lebih lama lagi dalam game. Dengan heal yang begitu banyak dan besar yang dihasilkan dari skill ultimate nya. Ini bakalan sangat membantu mengembalikan HP rekan satu tim terutama saat situasi teamfight. Bisa dibilang estes juga sangat ngeselin. Maksudnya setelah ini estes jadi support yang gak terlalu api tapi cukup ngeselin. Estes ini jadi support yang lumayan bagus tapi kita rasa gak terlalu worth it kalau di ban di rank epic sampai legend. Karena cuma ada 4 ban pada tier tersebut. Gak seperti mythic yang sampai ke 6 hero ban. Tapi estes bisa jadi prioritas utama untuk di pick terutama untuk hero-hero yang cukup tanky untuk menambah pertahanan mereka. Juga skill 2 estes akan sangat menggagu saat situasi teamfight, genking, atau juga saat mengkabur. Berikutnya ada Kimmy yang juga jadi hero yang punya potensi besar untuk mendominasi game. Dan sekarang ini Kimmy jarang banget terkena ban. Apalagi dengan hadirnya red buff atau buff merah, Kimmy bisa jadi bermain lebih agresif dalam mencicil darah musuh. Ini juga bisa membuatnya atau membantunya untuk farming lebih cepat karena tambahan damage yang didapatkan dari red buff. Dengan ini dia bakalan lebih cepat dapet gold dan damagenya bakalan lebih besar lagi. Kalau udah begini, Kimmy bisa menghancurkan siapapun yang nyoba buat menghalangi jalannya. Kimmy juga jadi hero objektif karena bisa menghancurkan turret dengan cepat. Tapi ingat ya, Kimmy ini tetap jadi hero yang empuk dan incaran aksesnya lawan. Jadi kalian harus hati-hati dengan hero yang bisa melakukan charge ke Kimmy dengan mudah dan menggagalkan aksinya. Nah oke teman-teman, apakah kalian udah memprioritaskan hero yang udah disebutkan tadi di rank? Karena akan sangat penting untuk memprioritaskan hero-hero yang udah kita sebutkan tadi untuk mengatasi ketidakseimbangan hero di meta sekarang ini. Nah dengan ngepik hero-hero tadi memang gak menjamin 100% menang, tapi ini bakalan lebih meningkatkan kesempatan kalian untuk menang. Oke terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di share, like dan juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!